Karena kita tidak mau kemudian dianggap sebagai generasi yang tidak menghargai sejarah orang-orang tua kita di masa lalu. Terima kasih telah menonton! Pada tahun 2013 lalu, di dekat komplek pemakaman Sundusubalat itulah ditemukan ribuan koin merta uang jaman Aceh, Rusalam dan Turki. Koin-koin tersebut berbahan dari emas, dari ribuan koin tersebut itu diketahui ada beberapa sultan yang merintah di Aceh, begitu juga koin-koin dari Turki Usmani itu juga disebut namanya pada koin-koin tersebut. Salah satunya Sultan Sulaiman Al-Khanuni, Salim I, dan Salim II Sultan Sulaiman Al-Khanuni. Kemudian juga ada Sultan Beyazid dan beberapa sultan Turki Usmani lainnya yang merintah dalam abak-abak ke-16. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tahun 2012 hingga saat ini telah melakukan konservasi penelitian penyelidikan pada batu-batu nisan peninggalan bersejarah di Gampung Pelanggahan, Gampung Pandi, dan Gampung Jawa. Setidaknya Mepisa telah menemukan ada belasan hingga puluhan tokoh-tokoh besar yang erat kaitannya dengan awal mula hubungan Kesultanan Aceh R.S. dengan Turki Usmani. Terima kasih telah menonton! Juga telah ditemukan pula di kawasan ini nisan milik seorang yang bergelar, Syekhul Askar Jamaluddin. Syekhul Askar ini merupakan gelar ataupun jabatan dalam Kesultanan Aceh R.S. yang maknanya instruktur bersenjata Aceh R.S. Di antara tokoh tersebut adalah Siti Ula Syah bin Sultan Al-Lauddin bin Ali Mugaya Syah. Siti Ula Syah ini putrinya daripada Sultan Al-Lauddin. Sultan Al-Lauddin inilah yang mengirim surat kepada kekhalifahan Turki Usmania, yaitu Sultan Sulaiman bin Selim. Terima kasih telah menonton! Kita tentu meminta pemerintah kota Bandar Aceh melalui instansi terkait agar memberikan perhatian terhadap benda-benda bersejarah serta situs bersejarah apalagi sudah ditetapkan sebagai jagat budaya. Jangan sampai kemudian ketika orang-orang luar Bandar Aceh atau luar Aceh datang melihat kejayaan Aceh masa lalu, justru kita di sini kurang menghargai peninggalan leluhur kita, peninggalan indah-indah-indah-tuh getanya oban mandu. Karena tentu kami nanti di DPRK akan duduk bersama pemerintah kota untuk mencari bagaimana solusi terbaik, karena apapun cerita ini adalah harus diberikan perhatian yang sangat serius, karena kita tidak mau kemudian dianggap sebagai generasi yang tidak menghargai sejarah orang-orang tua kita di masa lalu. Maka dengan temuan-temuan ini terlihat sudah bagaimana kepentingan Gampung Pandi ini, di mana jasad-jasad para pembela kaum muslimin, pembela negara, pembela agama pada masa itu telah disemayangkan dan memilih tanah Gampung Pandi ini sebagai lokasi kubur mereka.